Terima kasih masih di Kompas Sport Malam bersama saya, Mario Sarong. Tim Nasional U17 mulai menjalani sesi latihan di malam hari. Waktu ini dipilih untuk membiasakan para pemain terhadap jadwal pertandingan yang juga akan berlangsung malam hari. Tiga hari lagi jelang dimulainya Piala Dunia U17, Tim Nasional U17 Indonesia telah menjalani sesi latihan di malam hari di lapangan A Kompleks Gelora Bungtomo, Surabaya. Di penyisian nanti Indonesia akan bermain pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karenanya pelatih BIMA Sakti memilih jam latihan malam agar para pemain terbiasa dengan udara lembab di malam hari. Diakui BIMA, 21 pemain Tim Nas telah dalam kondisi terbaik. Komunikasi dalam tim pun telah terjalin. Secara psikologis para pemain telah santai karena tak lagi memikirkan kepastian nasib mereka di Tim Nas. Mereka sudah 21 pemain, lebih pencair, mereka bisa komunikasi, kemudian bisa lepas karena sebelumnya mungkin kan mereka berpikir terpilih apa tidak, kemudian saya bakal main di BIMA apa tidak. Jadi secara psikologis mereka sudah lebih enjoy dan lebih bisa mengkomunikasi dengan sesama pemain. Di jadwal pertama Indonesia akan menghadapi Ecuador. Persiapan telah dilakukan. BIMA memberi menu latihan berupa passing, rondo, game, position, dan latihan taktik sebagai persiapan. Para pemain optimistis bisa memberi hasil terbaik. Kepada masyarakat, BIMA dan para pemain juga memohon doa restu agar bisa tampil tak mengecewakan di piala dunia nanti.